Kemudian tanda kedua adalah fathah Ini adalah tanda Bisa kita katakan ini adalah tanda cadangan pertama Ketika isim tersebut tidak bisa dimasuki kasrah Tanda jar ini Yang ini fathah Digunakan pada isim ghairumun syarif Yang mana isim ghairumun syarif ini bukan berasal dari isim mankus Atau isim maksur Contohnya pada kalimat nazar tu ila ahmada Nazar tu ila ahmada Di sini ahmada dia majrur Tanda jarnya adalah fathah Mengapa ghairumun syarif tidak bisa diberi kasrah Alasannya karena ia mirip dengan fiil Yang mana fiil juga tidak bisa dimasuki Tanda jar Coba perhatikan kemiripan isim ghairumun syarif dengan fiil berikut ini Yang pertama Tadi sudah disebutkan bahwasannya fiil itu lebih berat daripada isim Karena fiil selalu mengandung fa'il Di samping itu Fiil juga mengandung dua unsur Yaitu unsur makna dan unsur zaman Sedangkan isim hanya mengandung satu unsur saja Yaitu unsur makna Dia tidak terikat dengan zaman atau waktu Kalau kita perhatikan isim ghairumun syarif juga harus memiliki dua ilah Atau dua sebab Hingga menyebabkan ia tidak bisa dimasuki kasrah Dan sebab-sebab ilah ini ada banyak Ada sembilan ilah Silahkan cari di referensi Tidak kita bahas pada kesempatan kali ini Kemudian alasan kedua Yaitu kemiripan isim ghairumun syarif dengan fiil Adalah keduanya sama-sama tidak bertanwin Ghairumun syarif tidak bertanwin Fiil pun tidak bisa bertanwin Kemudian kemiripan ketiga Ada beberapa isim ghairumun syarif yang berwajan fiil Sebagai contoh saja Ahmad Ahmad Af'alu Ini adalah wajan fiil mudari untuk mutakallim Atau yazid Yazid ini juga Dia isim ghairumun syarif yang berwajan fiil mudari Kemudian kemiripan yang keempat Fiil itu far'un dari isim Dia adalah bagian atau cabang dari isim Kalau kita perhatikan Semua ilat Semua ilat yang ada pada isim ghairumun syarif adalah far'un Semua ilat yang sembilan itu Semuanya adalah far'un Jadi pada isim ghairumun syarif itu terkumpul far'un Kita perhatikan Si ghairumun tahal jumuh Adalah far'un dari isim mufrud Karena dia jamak Asalnya isim adalah mufrud Kemudian taknif Adalah far'un dari tafkir Mu'annas ini far'un dari mudakar Kemudian isim alam Isim alam ini adalah far'un dari isim nakiroh Kemudian sifat Di antara ini yang saya sebutkan adalah ilat-ilat dari isim ghairumun syarif Yaitu sifat Sifat adalah far'un dari isim uljinsi Kemudian ujmah Yaitu ajam Non-arab Ini far'un dari arabi Kemudian ada adal Adal ini juga far'un dari ma'dulnya Kemudian ada tarkib masji Tarkib masji pun dia far'un dari isim mufrud Kemudian dan seterusnya dan seterusnya Nah karena kemiripan inilah Yang tadi kita sebutkan Ada empat kemiripan diantaranya Yang menyebabkan Ghairumun syarif ini tidak bisa dimasuki tanda kasrah Maka Karena dia tidak bisa dimasuki kasrah Ya tidak bisa berkasrah Digunakanlah tanda yang terdekat dengannya yaitu fathah Dan tentang kedekatan antara jar dengan nasob Antara kasrah dengan fathah sudah pernah saya bahas di dauroh di balik keningannya nasob Namun Ada hal lain yang membuat kita bertanya-tanya Mengapa kasrah Pada isim ghairumun syarif itu akan muncul ketika ia bersambung dengan al atau idofah Ya ketika ia bersambung dengan al atau idofah Misalnya Marortu bi masajida Kemudian kita berikan al Marortu bi masajidi Dia kembali kasrahnya bisa masuk kepada isim ghairumun syarif Jawabannya sederhana Karena al dan idofah adalah ciri khas isim Al dan idofah adalah ciri khas isim Tidak pernah fiil itu bersambung dengan al Atau fiil itu idofah kepada kata lain Maka Ketika isim ghairumun syarif ini bersambung dengan al Atau dia idofah Berbentuk idofah Maka ia menjadi isim seutuhnya Maka ia menjadi isim seutuhnya dan tidak lagi mirip dengan fiil Kemudian tanda ketiga dari erobjar ini adalah huruf ya Dan ini adalah tanda cadangan kedua Dimana ketika tidak bisa dimasuki kasrah Maka dipakailah tanda huruf ya Dimana tanda ini Yang ini huruf ya Terdapat pada isim musanna Isim jama' mudhakar salim Juga pada isim yang lima Sebagai contoh Pada kalimat nazartu ila walidaika wal-mukarrabina wa-akhika Yang disini terkumpul Masing-masing contoh Walidaika adalah Untuk musanna Kemudian Atau mulhak bil musanna Kemudian al-mukarrabina Ini adalah jama' mudhakar salim Dan akhirnya ini adalah Al-asma'ul khamsah Mengenai sebab mengapa musanna dan jama' mudhakar salim ini Di erob dengan huruf Ya pernah juga kita bahas pada daurah sebelumnya Dan juga disebutkan Mengapa tanda nasab dan jarnya ini sama Ini pernah kita bahas Ada pun tanda erob pada al-asma'ul khamsah Memang banyak sekali khilaf disini Ya bahkan al-imam s-sibawi Sendiri pernah menyebutkan Bahwa i'rob al-asma'ul khamsah itu dengan Harakat muqardaroh Sebagaimana isim maksur Namun kita pilih pendapat jumhur ulama Bahwa tanda i'rob pada al-asma'ul khamsah adalah dengan huruf Ya ini dia Rafa'nya dengan waw Kemudian nasab dengan alif Dan jarnya dengan ya Dan ini karena mengikuti i'rob musanna dan jama' mudhakar salim Ya karena ketiganya Ya ini musanna Jama' mudhakar salim dan al-asma'ul khamsah Merupakan far'un dari isim mufrod Ya karena far'un maka diberikanlah juga tanda far'i Yaitu dengan huruf Ya dengan huruf Ya kita tahu musanna dan jama' Asalnya adalah mufrod Ya begitu juga dengan al-asma'ul khamsah Selalu dalam keadaan idofah Padahal asal dari isim itu tidak dalam bentuk terkib Tapi berbentuk mufrod Kemudian tanda keempat dan kelima Adalah kasroh muqardaroh dan fatha muqardaroh Keduanya ada pada isim mankus Dan isim maksur Bukankah i'rob pada kedua isim tersebut tidak nampak Lantas bagaimana cara membedakan kasroh muqardaroh atau fatha muqardaroh pada keduanya Ya padahal kita tidak bisa melihat Ya tanda i'rob pada isim mankus dan isim maksur Mari kita simak penjelasan berikut Isim mankus Adalah isim yang diakhiri dengan huruf Ya Dan sebelumnya berharokat kasroh Pada kondisi ini akan terasa berat ketika huruf Ya Yang diakhiri isim mankus ini Juga berharokat kasroh Misalnya Marortubilkodiy Ya berharokat kasroh Dan sebelumnya kasroh Maka ini terasa berat Ya sehingga dihilangkanlah harokat Akhirnya yaitu kasroh Untuk meringankan Menjadi marortubilkodiy Maka al-kodiy disini Majurur yang ditandai dengan kasroh muqardaroh Berbeda halnya dengan isim mankus Yang memang termasuk kepada isim ghairu munsorif Seperti isim-isim yang berwazan mafa'il misalnya Siqomuntahal jumu Ya contohnya bahas Bahas tu Anil ma'ani Wa dahab tu ilal masyafi Bahas tu anil ma'ani Ma'ani ni jama' dari makna Dan wazannya mafa'il Kemudian dahab tu ilal masyafi Al-masyafi Dia jama' dari Mustashfar Dan dia wazannya juga mafa'il Kata al-ma'ani dan al-masyafi disini Dia majurur dan tanda jarnya adalah Fathamuqadaroh Karena keduanya isim ghairu munsorif Harap bisa dibedakan dengan yang al-qadi tadi Al-qadi Tanda jarnya adalah Kasramuqadaroh Al-ma'ani dan al-masyafi ini Tanda jarnya adalah Fathamuqadaroh Kemudian pada isim maqsur Isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif maqsuroh Ya juga tanda erobnya ini tidak bisa nampak Karena dikarenakan ada alif Di akhir Dan alif ini tidak mungkin berharokat Maka tanda jarnya adalah Kasramuqadaroh Sebagaimana contoh Nazartu ilal-fathah Wahadartu bil'asah Misalnya Al-fathah dan al-asah disini Majurur Tanda jarnya adalah Kasramuqadaroh Sedangkan jika alif maqsuroh tersebut Adalah sebagai tanda taknif Maka ia termasuk kepada Ghairu munsorif Ya karena Isim yang diakhiri dengan alif Taknis Adalah termasuk Ghairu munsorif Contohnya Nazartu ila salma Wahadartu bil'hubla Ya Salma Dan al-hubla Ya pada Bi'hubla ya Hadartu bi'hubla Ya Ini Maka dia Maka dia Pada kondisi ini Ia majurur Ya dengan Tanda Fathah Jar Dan tanda-tandanya Ya atas segala kekurangan Saya mohonkan Maaf Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!